Dalam rangka memeriakan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 dan Hari Kartini ke-145, Tim Penggerak PKK Kota Jayapura berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura menggelar Lomba Paduan Suara dan Lomba Kasida bertempat di Aula Sian Sor Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat 19 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 34 gabungan organisasi wanita sekota Jayapura dengan mengikut sertakan 21 Tim Lomba Paduan Suara dan 11 Tim Lomba Kasida. Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans PKK turut hadir dan membuka secara langsung Lomba Paduan Suara dan Kasida tahun 2024. Dalam sambutannya, Frans PKK mengatakan, Kota Jayapura sebagai kota heterogen, berbeda-beda suku agama dan budaya, bahkan status sosial, menjadikan adanya berbagai perbedaan. Namun Frans PKK mengingatkan, perbedaan yang ada jangan jadikan sebagai sebuah pertentangan, tetapi harus dirawat untuk saling melengkapi, saling membantu dan berkontribusi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya tidak akan bicara panjang, saya tidak berpindah, atau tadi sudah luar biasa sambutan dari Bukutu Tim Pengeram PKK. Jadi, saya hanya satu-dua hal saja. Yang pertama, Kota Jayapura kita boleh tidak punya sumber daya alam, tetapi kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Sumber daya alam itu suatu waktu habis, tetapi sumber daya manusia, dia tidak pernah akan habis sampai dunia kiamat, karena dia akan terus menerus dari generasi ke generasi. Nah, itulah kapital modal atau modal sumber daya manusia yang kita miliki. Kota Jayapura yang sangat heterogen. Kita boleh berbeda-beda dari suku, dari agama, dari budaya, dari warna kulit, dari rambut, bentuk fisik, dan lain sebagainya, dari status sosial, status ekonomi, tetapi perbedaan itu bukan untuk kita bertentangkan. Tetapi perbedaan itu kita merawatnya. Untuk saling memberi, untuk saling melengkapi, untuk saling membantu, dan juga saling berkontribusi. 19 April 2024 dengan resmi saya nyatakan di Bukal. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Maria Yuvita Pekai, mengatakan, perempuan adalah salah satu potensi SDM yang merupakan aset produktif dalam memberikan kontribusi besar bagi pembangunan suatu bangsa atau negara. Agar tahun laki-laki dapat melihat kita, wah, kita perempuan hebat ini yang ada di kota Jayapura. Dan pada hari ini, dengan berbagai latar belakang dari baik secara pribadi, baik secara komunitas, semua perempuan-perempuan hebat berkumpul di tempat ini. Itu artinya, kita semua perempuan hebat mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita masing-masing dan menunjukkan tingkat keberdayaan diri kita sebagai kaum perempuan bahwa kita mampu untuk bergerak di bidang manapun. Maria Yuvita Pekai juga menyebutkan seorang perempuan hebat harus dapat mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya mampu bergerak maju dalam segala bidang, termasuk mampu berkarya dalam bidang seni. Saya menyatakan banyak terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Jayapura selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pekakan Kota Jayapura yang selalu support gerakan perempuan di Kota Jayapura. Bapak-bapak Kota Peminda dan jika Bapak-Ibu Pimpinan OPD, Ketua-ketua organisasi perempuan di Kota Jayapura, media sosial, media elektronik, media masa, dan lain sebagainya yang selalu broadcast semua kegiatan perempuan di Kota Jayapura. Tempat yang sama, Ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan serangkaian kegiatannya akan dilaksanakan baik dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK maupun Hari Kartini ke-145. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ijinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan Lomba Paduan Suara dan Lomba Kasida yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-52 serta Hari R.A. Kartini ke-145 tingkat Kota Jayapura tahun 2024. Secara nasional pada tahun ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Dari kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.